Berdesakan Antrian khusus perempuan dan lelaki Juga dengan memisahkan Tempat duduk, bagian depan Untuk perempuan dan bagian belakang Untuk laki-laki Namun tetap saja pada prakteknya Sulit dilakukan Masih banyak wanita yang harus berdesakan Dengan penumpang berlainan jenis Hal serupa disampaikan Rika Mahasiswi Universitas Indonesia Tidak ingin menjadi korban pelecehan Ia melindungi diri dengan menempatkan Tas bungungnya di depan dada Aput sih cuma Dihindari aja sebisa mungkin Baik Neni maupun Rika Dan penumpang perempuan lainnya berharap Bisusus seperti yang dijanjikan Gubernur Basuki Cahya Purnama Bisa cepat terwujud Bila itu terjadi Tentu penumpang bus Transjakarta Bakal lebih nyaman Dari Jakarta Kori dan Najla melaporkan Untuk Postkota TV